Pemukul, ah! Kamu kenapa nih kah? Kamu kekerasan saja. Karena cemburu pada seorang Polwan, anggota TNI dan anggota Polri rela baku hantam. Insiden pemukulannya melibatkan anggota TNI dan Polri di fak-fak Papua Barat berawal dari sebuah kesalahpahaman. Dalam video yang diunggah oleh akun kabar negeri menampilkan video baku hantam antara anggota TNI dan anggota Polri terjadi pada Rabu 27 Juli 2022. Dari keterangan dalam unggahan kronologis kejadian berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh Bribda Bili terhadap anggota TNI Serda Gilbert Brian. Pemukulan tersebut dipicu oleh masalah wanita yakni Polwan Bribda Teresia yang juga merupakan anggota Polres Fak-Fak. Dikutip dari tribun Papua.com, KPN Rame 182 Mayor Infantri Hikmat Ilahi mengatakan insiden ini berawal dari ketika prajuritnya meminjam kendaraan roda 2 milik Bribda Teresia. Hikmat juga menerangkan kemudian anggota TNI ini berniat untuk mengembalikan kendaraan Bribda Teresia ke asrama Polres Fak-Fak dan saat hendak mengembalikan kendaraan itu, ia dalam posisi sedang mengenakan pakaian sipil. Ketika melihat hal tersebut, oknum polisi ini menduga anggota TNI ini adalah pacar dari sang Polwan itu. Belakangan diketahui, oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap anggota TNI punya ketertarikan juga terhadap Bribda Teresia. Hikmat juga menuturkan dari motifnya cemburu dan mengajak dua orang temannya untuk pemukul anggota TNI. Namun setelah diketahui, teman anggota TNI langsung melaporkan kejadian ke Korem 182 Jasira Onim. Begitu menerima informasi, sekitar 12 anggota TNI pun langsung diturunkan dan mengamankan tiga personel Polres Fak-Fak ke Korem 182 Jasira Onim. Kejadian ini pun sudah diselesaikan secara kekeluargaan.